Intro Tim Persenka bersama puluhan warga desa tambaan kecamatan Nogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Memasang sepanduk sepanjang 5 meter di lapangan sepak bola setempat Sepanduk yang dipasang ini sebagai wujud menyuarakan aspirasi para pemain dan warga Sebab di lokasi ini akan dibangun proyek jalan tol Solo Jogja pada tahun 2021 Pembangunan jalan tol ini sangat didukung oleh tim Persenka dan warga Namun mereka meminta ganti rugi lapangan Pasalnya lokasi lapangan tersebut bakal hilang terdampak pembangunan jalan tol Kami atas nama warga Kadus 3 Satu Kedua atas nama Persenka, tim sepak bola yang dimiliki oleh Kiran Tambaan, Jogonalan Kami disini bukan berarti mengadakan demonstrasi Atau mengadakan demo yang untuk hal yang negatif Namun kami disini hanya menyampaikan aspirasi kami, permintaan kami, permohonan kami Kepada aparat terkait yaitu pemerintahan desa tambaan Agar kami disini yang dulunya mempunyai lapangan sepak bola Dan juga gedung serbaguna yang ada disana Itu nanti mendapatkan ganti yang juga berwujud sebuah gedung serbaguna Juga lapangan sepak bola Sementara itu menurut Kepala Desa Tambakan Eko Adrianto mengatakan Pihaknya akan melakukan musyawarah desa khusus untuk membahas aspirasi warga tersebut Total lahan terdampak tol di desanya sekitar 5 hektare Termasuk tanah khas milik pemerintah daerah Kita tampung, kita musdeskan Karena kita tidak bisa menjawab sendiri Mengetok palu sendiri, mengambil kebijakan sendiri Kita harus melalui musdes Dan ini tadi kan sebenarnya musdes untuk RKPDES Terus besok kita adakan kegiatan musdes khusus Untuk menilakan tulis dari beberapa aspirasi dari warga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!